Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Siddiq Bilardi Nah di video kali ini gue mau ngajak kalian ke salah satu tempat reparasi atau treatment helm di Jakarta Oke, ya sebenernya sih gara-garanya ya helm LS2Pioner gue nih yang linknya ada di atas ini Gue sempet crash yang menyebabkan itu di bagian belakang itu lumayan banyak baret dan bahkan ada yang gompel Oke, jadi sebelum kita mulai ada baiknya kalian klik like, share, dan subscribe Dengan begitu kalian akan membantu gue untuk mengembangkan channel gue ini ke depannya Oke, gue udah sampe 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke aman? Oke, jadi gue takut karena nih cuacanya lagi agak mendung jadi gue takut berhujan Jadi mungkin kita otw dulu Oke, stay tune terus Oke, kita udah sampe nih di TKP nih Ya walaupun ini di rumahan, tapi cukup gampang kok cari location-nya Kalian tinggal ketik aja di Google Maps itu StarRite Helm Nah ini di belakang gue tepatnya nih Oke, StarRite Helm Ini gue ada di daerah Palmerah Mana nih abang-abangnya nih? Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, ini dia nih yang bakal treatment helm gue nih Oke, jadi ini kita mau mulai masuk aja kali ya? Ya, boleh Boleh Oke, jadi kita set up kameranya dulu Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu nih bang Namanya Sera bang? Sera? Sera Oke nih bang Jadi gue sebenernya pengen sedikit curhat nih bang Ya boleh boleh Ini gue gak lama, belum lama ini gue crash nih sebenernya pakai helm ini nih bang Jadi gue disini juga punya kendala nih Jadi mas, disini juga ada barret-barret yang lumayan kasar lah gitu Ada yang halus, ada yang kasar, bahkan ada yang gompel nih guys Oh iya Ada yang gompel guys Jadi ini memang waktu itu kejadiannya ya Ini gue jatohnya itu ya telentang lah Jadi ini belakang gue kena semua Jadi selain itu juga gue ngerasa di bagian visor-nya juga nih kayak ada yang ya barret-barret halus lah bang Barret-barret halus, oke Nah terus, apa lagi masalah gue sebenernya ya Sebenernya sih gue karena nih helm gue hitungannya belum terlalu lama Jadi gue gak tega aja nih ngelihat yang barretnya nih bang Iya Gitu Jadi kira-kira nih kalau di Starlight Helmet Itu gue mau dipakain treatment yang mana nih bang? Kalau untuk helm lu ini, kondisi yang kayak gini Paling lu pakai treatment yang premium aja dulu Itu di premium itu lu udah dapet inkletnya udah cuci Terus wales juga dengan mesin Dan detailing juga Oh mantap Semuanya jadi gue bongkar Oh dibongkar semua lu? Jadi bersihnya itu udah keseluruhan Oh oke Jadi lu terima bersih udah kayak helm baru Oke mantap Cuman ini kan basicnya ini doff ya Gimana lu coba diliat dulu? Basicnya ini doff karena dia ada lecetnya lumayan Gak selamat sih sebenernya Paling agak mengurangi aja gitu Beda-beda dengan ini Ini glossy Kalau glossy masih bisa Mengurangi aja sih paling bisa Kalau hilang ke 100% gak bisa Paling beli baru Oh aduh itu yang berat guys Aduh Tapi ya seharusnya sih kayak yang alus-alus ini selamat lah ya Alus-alus dikit sih bisa Selamat ya Soalnya sih ya Ini belinya kan Nggak kerja keras ya Jadi ya sayang aja kalau Liat begini Ya bener-bener Nah kira-kira tuh kalau misalkan Tadi yang pakai premium tadi tuh ya Paket premium tuh kira-kira yang bakal terjadi Gimana nih di helm gue ini? Ini jadi lebih Apa Warna doffnya ini jadi lebih Apa Agak Cerah gitu Agak cerah Agak cerah Dan kalau kena Mesin poles dan kompon Di kompon juga Doffnya agak hilang Jadi agak semi-gloss gitu Oh jadi semi-gloss Soalnya juga pakein Ini juga Cairan juga sih ya Paling ya Oh kayak nggak apa-apa sih Mungkin gue seneng aja ngeliat Paling ya Sebenernya bisa by request juga sih Kalau misalkan emang Mau mempertahankan doffnya Kita juga bisa Kalau memang mau dibikin agak semi-gloss Dikit-dikit tuh bisa juga Jadi tergantung balik lagi ke owner-nya juga Nah tapi Kalau gue mau yang balik alusnya ini ilang Jadi harus diapain nih Paling ya dipoles Cuman ini jadinya Jadi agak semi-gloss Lo mengorbankan doffnya Oh Kalau bagian disini rada glossy Disininya doff kan kurang bagus gitu Ya masa Belang-belang gitu Pengeleng gue belang-belang Lister dong Aduh Nah terus nih Tadi kan gue pilih paket premium nih bang Ya Kira-kira pengerjaannya berapa lama? Pengerjaan untuk Paket premium itu Rata-rata 2-3 hari sih sebenernya Tapi Cuman balik lagi Ke Adrian Oke Ini order-nya kencang nih Baik lagi ke Adrian Ini order-nya kencang guys Aduh mantap nih Ya lumayan lagi banyak Adrian Oke Ini berarti sekitar 2-3 hari ya? Ya sekitar 2-3 hari Itu paling cepet Oh paling cepet Oh gak apa-apa gue gak buru-buru selalu Oh gitu Tenang-tenang Ya Ini jadi Emang di Starlight Helmet ini Mau helm doff Mau helm glossy Itu terima semua ya? Terima semua Mau helm jenis apapun Merek apapun Mau premium Mau lokal Mau yang ala-ala Bisa Helm TRX bisa? TRX bisa TRX bisa Bisa Helm TRX tuh helm mahal guys Beli helm motor Betul Oke deh Nah setelah Jadi tuh untuk di Starlight Helmet ini Sebenernya selain yang paket premium tuh ada apa lagi sih bang? Sebenernya Di sini ada 3 paket sih Yang pertama yang reguler Cuci biasa aja Oh biasa Paling dipoles pake semi coating aja Iya Kalau yang kedua Itu paket premium Dia dicuci total Innernya Oke Luarannya juga Luarannya dicabut Dipoles juga Barat-baratnya dihilangin Atau dikurangin gitu Oke Kan gak semuanya bisa hilang gitu Barat atau lacak-lacaknya Oh Dan dia juga di detailing Oh di detailing juga Nah Kalau untuk paket yang terakhir nih yang istimewa yang deluxe Gua sebutnya Itu sama kayak premium Cuman dia ada finishing coatingnya Wah aduh ada finishing coatingnya Tapi kalau helm doff di coating jadi mengkilap dong nanti ya? Enggak Tetep dengan warna kayak gini Bisa Oh gitu Lebih deep warnanya Aduh gue jadi tergoda nih yang deluxe nih Aduh tapi yang deluxe berapa tuh? 2,5 2,5 ya? Aduh betanya jauh banget Aduh betanya jauh banget Aduh betanya jauh banget ya Aduh Kayak ini sih Ini contohnya nih Ini udah di treatment deluxe Nah ini helm Xlite 802 Motif strawberry punya Yorgia Lorenzo Dan ini motifnya limited banget Dan disini ada tanah tangannya Aduh gue gak pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oh oke Kita tolong sedih di treatment disini Sekalian di coating gak ini hasilnya Ini udah jadi Ini tinggal diambil ntar malam Oke nanti kita cut pake yang ala-ala cinematic gitu ya Ya keren ya You just have to listen, listen Listen, listen Listen, listen Listen, listen Listen, listen To your heart Okay Before afternya juga ada Nanti ada cuci Oh siap cakep banget Tapi jangan lupa di before after juga ya Oh pasti Pasti itu ada Nanti ada before after ya Gila Nah terus Selain Selain Tadi yang masalah Paket cuci tuh Ini sebenernya bisa kayak Service helm juga gak sih? Oh service Service bisa Service busa bisa Kayak resize busa Ngurangin Atau nambahin Terus ada misalkan Spare part yang perlu diganti Kita bisa Misalkan emang gak ada Spare partnya Kita bisa bikin custom Waduh cakep banget Jadi all in one dong nih Ceritanya nih Aduh di rumah sih ada Helm yang busanya udah hancur sih Bisa 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 Oke oke cakep nih All in one gue demen Gue gak usah kemana-mana lagi Kalo gitu Nah terus Mungkin boleh diceritain juga nih bang Kira-kira di Starred Helmet ini Kasus yang paling parah tuh Helmnya kayak gimana? Eee Ada Sama tipenya kayak gini juga 802 Jadi si ownernya itu di Helmnya itu cuman Ditaruh di gudang aja Udah lama udah bertahun-tahun Itu kondisinya udah parah banget Banyak ada Tai-tai tikus juga Kotoran Malam hati udah banyak banget Buset lah Itu dia Minta sekalian di copy Hasilnya ada Oh jadi ada Ada nanti kita bikin itu juga lagi ya Oke siap Udah udah Upload sih sebenernya Di instagram Waduh tapi Nunggu timing ya uploadnya ya Berarti ya Timing ya Karena Helm-helm yang belum di upload Hasil kontennya juga banyak juga Oh banyak Berarti ini Walaupun Ini di rumahan Tapi emang bergerak ya Bisnisnya ya Berarti ya Waduh mantep Jadi offline jalan Online juga jalan Itu semuanya gue yang kerjain Before after Bikin video Terus ngegarap helmnya Itu gue semua sendiri Oke deh Mungkin ini Ada IGnya mungkin disebutin dong IGnya ada Boleh kalian ketik Starlight Helmet Bisa Bisa Nah ini Nah terus Berarti kayak untuk nanya-nanya Harga segala macem Bisa langsung DM ke IG Bisa DM ke IG Atau langsung WA Dia ada Kliknya tinggal klik aja di Bio ada Oh oke 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 Kalo gitu Kliknya langsung bisa WA Oke deh bang Kalo gitu Ini helm gue gue percayain deh Kalo gitu ya Gua titip ya Semoga aja nanti Setelah Konten selanjutnya nih Nanti gue coba bikin Hasil Resultnya gimana Hasilnya gimana Nanti Ya kita liat aja Semoga Memuaskan Oke Mungkin ini aja kali ya Video dari kita ya bang ya Oke jadi Sebelumnya Makasih juga nih bang Udah mau dibikinin video nih Sekalian promosi juga kan Betul betul Sebelumnya juga Gua juga terimakasih juga nih Sekalian dibikinin konten Aduh Dan promosi juga Terimakasih buat om Sigit Bilardi ya Oke Siap Oke jadi Makasih untuk kalian yang sudah nonton sampai terakhir Jadi semoga video ini bisa Membantu kalian untuk Menemukan informasi Tentang treatment helm juga nih Khususnya untuk Starlight Helmet nih Oke jadi Makasih itu aja Bye 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 Bye